Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Parisi dari kelas FSB Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melakukan identifikasi bahaya Tapi, sebelum kita melakukan identifikasi bahaya Ada beberapa istilah-istilah dan pengatian-pengatian yang harus kita pahami Seperti Hazard dan Risk Apa itu Hazard? Hazard adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi bahaya Menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja Apa itu Risk? Risk adalah peluang tinggi, sedang dan rendah Atau kemungkinan seseorang terkena bahaya Sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu Dan Hazard juga ada beberapa macam Hazard yang harus kita ketahui Dan macam-macam tersebut ada 6 Yaitu yang pertama mekanik, kedua fisika, ketiga biologi, keempat kimia, kelima ergonomi, dan keenam fisikologi Dan juga ada hierarchy of control yang terdiri dari 5 macam Yaitu yang pertama ada eliminasi, kode substitusi, yang ketiga perancangan atau engineering control Yang keempat administrasi, administrasi, dan terakhir APD Setelah kita mengerti pengertian-pengertian dan pengetahuan-pengetahuan tentang Risk dan Hazard Saya akan melakukan identifikasi bahaya fisik terkait radiasi yang ditimbulkan bermain video game berlebihan Tindakan pertama yaitu eliminasi Untuk eliminasi ini tidak dapat dilakukan karena sulit untuk memberhentikan pekerjaan yang sudah menjadi hobi Yang kedua, substitusi Untuk substitusi tidak dapat dilakukan juga karena untuk mengganti perangkat juga sama saja Yang ketiga, engineering control Untuk engineering control dapat dilakukan dengan cara mengurangi pencahayaan laptop, komputer, atau HP Dan juga bisa mengaktifkan mode malam Yang keempat, administrasi Administrasi dapat dilakukan juga dengan cara mengatur jam waktu bermain agar tidak berlebihan Dan terakhir, APD APD dapat dilakukan juga dengan menggunakan kacamata anti-radiasi Baiklah, sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan identifikasi Dari Taufik Walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh